Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Persahabatku sekalian Di segmen ceramah Islam kali ini Kami akan menceritakan tentang kisah Al-Qamah yang mau dibakar Rasulullah SAW Dikisahkan Suatu hari Istri Al-Qamah Tergoboh-goboh Menghadap Rasulullah SAW Mengabarkan suaminya yang sakit keras Atau sedang kritis Sebab Sudah berhari-hari Dia mengalami nazak Tapi tak juga sembuh Aku sangat kasihan kepadanya ya Rasulullah Tolonglah bantu dia Rata perempuan itu Mendengar pengaduan wanita itu Nabi Muhammad SAW Merasa iba di dalam hatinya Beliau Lalu mengutus sahabat Bilal Suhaib dan Ammar Untuk menjenguk keadaan Al-Qamah Dan keadaan Al-Qamah ini Memang sudah dalam keadaan komah Sahabat Bilal Lalu menuntunnya Membacakan tahlil di telinganya Anehnya Seakan-akan mulut Al-Qamah rapat terkunci Berulang kali dicoba Mulut itu tak mau membuka sedikitpun Tiga sahabat itu Lalu bergegas pulang Melaporkan kepada Rasulullah SAW Tentang keadaan Al-Qamah Apakah sudah kau coba menalkin di telinganya Tanya Nabi Sudah ya Rasulullah Tapi mulutnya tetap terbungkam rapat Biarlah Aku sendiri datang ke sana Kata Nabi Begitu melihat keadaan Al-Qamah Tergolek di ranjangnya Nabi bertanya kepada istri Al-Qamah Apakah kedua orang tuanya masih ada Tanya Nabi Masih ya Rasulullah Tetapi tinggal ibunya yang sudah tua rentah Jawab istrinya Dimana dia sekarang Di rumahnya Tetapi tempatnya jauh dari sini Tanpa banyak bicara Rasulullah Lalu mengajak para sahabat Menemui Ibu Al-Qamah Mengabarkan anaknya yang sakit parah Biarlah ia rasakan sendiri Ujar Ibu Al-Qamah Tetapi ia dalam keadaan sekarat Bu Apakah Ibu tidak merasa kasihan kepada anakmu Tanya Nabi Dia sering berbuat dosa kepadaku Jawab ibunya singkat Iya Tetapi maafkanlah dia Sudah sewajarnya Ibu memaafkan dosa anaknya Bujuk Rasulullah S.A.W Bagaimana aku harus memaafkan dia Wahai Rasulullah Jika Al-Qamah selalu menyakiti hatiku Sejak dia memiliki istri Kata Ibu Al-Qamah tersebut Jika kau tak mau memaafkannya Al-Qamah Tidak akan bisa mengucap kalimat syahadat Dan kemungkinan dia akan mati kafir Biarkanlah dia ke neraka dengan dosanya Jawab Ibu tersebut Rasulullah Lalu memberi ide lain Kepada sahabat Bilal Nabi berkata Hei Bilal Kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya Perintah Nabi Untuk apa kayu bakar itu ya Rasulullah Tanya Bilal keheranan Akan kugunakan untuk membakar Al-Qamah Daripada hidup tersiksa seperti itu Jika dibakar Ia akan cepat mati Dan itu lebih baik Karena tak lama menanggung sakit Jawab Rasulullah S.A.W Mendengar perkataan Nabi itu Ibu Al-Qamah jadi tersentak Hatinya lulu Membayangkan Bagaimana jadinya Jika anak lelakinya dibakar hidup-hidup Ia menghadap Rasulullah Sambil meratap Wahai Rasulullah Jangan kau bakar anakku Ratap ibunya Al-Qamah Hati seorang ibu Tak akan tega Melihat anaknya mau dibakar Walaupun sebenci apapun Dan legalah Kini hati Rasulullah Karena bisa Meluluhkan ibu yang menaruh dendam Kepada anak lelakinya Beliau lalu mendatangi Al-Qamah Dan menuntunnya Membaca Talqin Berbeda dengan sebelumnya Mulut Al-Qamah Lantas bergerak Membacakan kalimat zikir Membaca syahadat Seperti yang dituntunkan Nabi Jiwanya tenang karena dosanya telah diampuni oleh ibu kandungnya Al-Qamah Al-Qamah Kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir Setelah sebelumnya dengan fasih Mengucapkan kalimat syahadat Ia meninggal Dalam keadaan khusnul khatimah Para sahabatku Memang Surga ada di telapak kaki ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh